Lupa-lupa Ada 360 patung, bayangkan 360 patung banyaknya Jadi mereka itu Nah karena adanya Islam, makanya semuanya dihancur leburkan itu patung Tapi itu ada sebelum Islam jaya, Islam menang ya Sebelum Islam menang Guru itu siapa yang buat itu patung semua? Patung-patung itu ada sejarahnya Ada diantaranya warga Mekah sendiri Seperti kelompoknya Abu Jahal dan para tetua-tetua Quresh Ada juga yang dibawa dari luar kota para pengunjung ziarah Mekah Kan banyak yang berkunjung dari luar kota, dari luar Mekah Mereka juga bawa patung sendiri-sendiri Ada yang berupa burung, ada yang berupa tulang, ada yang berupa tanah liat Ada yang berupa batu-batuan, banyak sekali bentuknya Jadi mereka berkayakinan Tuhan yang mereka bawa Itu Tuhan mereka sendiri di sekitaran Mekah Sekitaran Ka'bah itu Itu sebelum Islam Pak Guru, kenapa bisa ada Ka'fir Quresh? Kenapa? Halo, siapa yang bertanya? Kenapa bisa ada Ka'fir Quresh? Oji Maksudnya, kenapa Ka'fir Quresh? Pak Guru, kenapa bisa ada Ka'fir Quresh? Quresh itu karena masuku Ka'fir Quresh gimana? Ka'fir maksudnya itu orang yang tidak memeluk Islam Yang menolak Masuku Pak Guru Bukan agama Ka'fir Quresh itu bukan suku Bukan agama, itu hanya suku Pak Guru, saya paling nangis Agama Saya ulangi ya Ka'fir Quresh itu bukan agama Itu suku Rasulullah kan juga dari suku Quresh Saya kira agama Pak Guru Suku Quresh sebelum datang Islam Sebelum datang Islam Mereka itu menyembah patung Mereka berpikiran daripada repot-repot Nyembah Tuhan yang gak kelihatan Patung-patung itulah yang dianggap sebagai perwakilan Tuhan Mereka nyembah Dulu itu di dalam Ka'bah ada Saya boleh bertanya Silahkan askar apa yang mau ditanya Mereka itu menyembah berhala Atau mereka menyembah Tuhan yang Mereka itu percaya Menyembah Tuhan yang tidak ada Sebelum Islam datang bagaimana Bentuknya Atau Menyembah Tuhan yang mereka percaya Tapi disimbolkan dengan patung Ya, bagus sekali pertanyaan ya Namanya orang-orang suku Quresh itu Sebutannya selain suku Quresh adalah orang jahiliah Ya, keyakinan mereka dengan menyembah patung itu Bisa mengatarkan keyakinannya mereka Keinginannya mereka kepada pencipta Mereka keyakinannya begitu Bahwa patung itu sebagai perantara Pikirannya begitu Dengan berkata, bermohon Atau memberi sesembahan Atau sesajin di depan patung itu Keinginan mereka bisa tersampaikan kepada Tuhan Yang dimaksud begitu Pada Allah pikirannya begitu Tapi Agama kita tetap melarang kita untuk menyembah Entah itu perantara ya Mau patung, mau jimat tidak boleh Harus menyembah langsung kepada Allah Allah Ya Tidak boleh ada Dan pembagian syirik Pak Guru, saya boleh bertanya lagi Pak Guru Itu syirik Tidak boleh Tidak boleh kita menyembah patung Menyembah Pohon-pohon besar Mempunyai jimat Yang dianggap bisa melindungi kita Atau apa semacamnya jimat-jimat itu Tidak boleh meminta sesuatu ke dukung Kalau ada perlu atau apa Misalkan untuk Pesugihan untuk apa Blah-blah-blah Minta ini, minta itu ke dukung Tidak boleh Syirik Saya boleh bertanya lagi Saya boleh bertanya lagi Iya Pada saya Saya dulu Ini pertanyaannya bagus Apa Sekar atau Uza Zalva Kalau misalkan Mereka Zalva dulu Kita itu menyembahnya itu Tidak boleh pakai perantara Saya lupa Pak Guru Gara-gara Itu askar Kenapa Kalau kita sholat itu Harus mengarah Qiblat Mengarah Iya Pak Guru Iya, iya Betul Arah Qiblat Tentu Itu yang diserihatkan Bagi kita Supanya Tidak boleh perantara Pak Guru Iya Qiblat itu bukan perantara Arah untuk Pembersatu Mati Islam Menyembah Dimana Kaum muslimin Sedunia ini Kalau melaksanakan haji Di daerah Kaabah Sebagai simbol Islam disana Ya harus Di daerah Kaabah gitu Kaabah itu pun Tidak dimaksud kita Untuk menyembah Kaabah bukan Tuhan kita bukan Sebagai apa Yang segi Empat kubus Kaabah bukan Ya Kita tidak hanya Melakukan salah satu syariat Bahwa arah kita Mengadah Qiblat Sebagai pemersatu Ibadah kita Kita mau Najatnya ke Allah Pak Guru Mau bertanya Pak Guru Apa Zalfa Pak Guru Waktu Nabi Berdakwa Adakah Setan Atau Jin itu Menyerupai Menyerupai Nenek seorang penyihir Yang Hendak mau meracuni Rasulullah itu Ada kisahnya itu Pak Guru Ada pertanyaanku Apa lagi Masih adakah Keturunannya Nabi Muhammad Dari Jalur lain Masih ada Yang disebut Habib-Habib Sekarang Termasuk Jalurnya Habib Rizik Kau tak Habib Rizik Kau Pak Guru Ada lagi satu lagi Pak Guru Dengan Oji Tahu enggak Pak Guru Ditanya dulu Tidak Tidak Habib Rizik Ya Keturunannya Rasulullah Di masa kini Sebutannya itu Para Habib Habib Tapi bukan nama Habib Saja ya Nanti ada yang nama Habib Bukan Lupa yang pertanyaanku Apa lagi Lupa Please Saya dulu Pak Guru Misalkan Kalau kita Main Kayak Permainan Jalangku Berdasarkan Pak Guru Berdasarkan Berdasarkan Hal-hal itu Tidak boleh Ditiru Dan dipraktekkan Karena Ada Pak Guru Pak Guru Boleh saya bertanya Lagi Permainan Yang menyerupai Praktek-praktek Perdukunan Boleh Pak Guru Saya boleh bertanya Lagi Pak Guru Kalau jadi Tukang santet Tukang santet Tukang santet Tukang santet Pak Guru Tidak boleh Selain Dosanya Dua kali Kamu mencelakai orang Sudah bersekutu dengan Jin Mencelakai orang Kalau dia Hina agama Tak boleh Kita santet Tidak boleh Gitu Mana ada Islam mengajarkan Dendam Dengan Cara Ma'ruf Nah Masa Karena Tersinggung Karena apa Kita langsung Main santet Tidak boleh Tidak boleh Kalau berpikir Sebaliknya Mau gak Kalian Desehat Tidak 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 Boleh saya bertanya Lagi Apalagi Kalau Pak Guru Bilang Ka'bah itu Bukan Kalau Ka'bah itu Adalah simbol Muslim Dan bukan Terantara Dan Kalau kita sembah itu Adalah Allah Lah Mereka juga sama aja Yang mereka Sembah itu Tuhan mereka sendiri Cuma Perentaranya Itu adalah Tapi Cuma Tapi patung Yang mereka Sembah itu Hanyalah simbol Hanya kita kan Simbolnya Ka'bah Berbeda Ada sebutan Mereka dalam Menyembah itu Tuhan Bapak Tuhan Tuhan Roh Kudus Allah tidak Berbentuk Dan tidak Berada Di situ Tidak Berada Di situ Jelas Kita tidak Meminta Orang-orang Yang berhaji Tidak Tidak Berminta Secara Langsung Di Ka'bah Bukan Tidak Meminta Kepada Bentuk Ka'bah Bukan Pak Guru Pak Guru Imam Syafi'i Itu siapa Kita tidak Belajar Kita belajar Hadis Imam Syafi'i Itu Seorang Imam yang Hebat Kan kita Tidak Tidak Dia seorang pencatat Hadis Termasuk penghakun hadis Nah itu lain Kita tidak bahas Kita bahas yang sekarang Ada pertanyaan lagi Kita bahas sedikit Intinya Sejarahnya dahulu Karena Islam itu semakin berkembang Di area, di daerah Mekah Kaum kafir kores pun Semakin pusing dengan keberadaan Mereka dalam artian muslim Mereka itu Misalnya Maunya ngasih Solusi, ngasih Jalan Ngasih solusi Menurut mereka Bagaimana Kalau sehari saya Menyembah Tuhanmu Sehari berikutnya Kamu nyembah Tuhanku Itu kata orang-orang Kak Kafir Itu sehistorinya Maka muncullah Maka turunlah Surah Al-Kafirun Surah Al-Kafirun Berikan pertanyaan Iya Saya pertanyaan tadi Asal-asalnya Turun Surah Al-Kafirun Apa Asalnya Gue gak ngerti Gue gak paham Tadi Baru Taruh ke bilian Buruk Kenapa Zoomnya Tidak bisa Di laptop Bisa Saya bisa Tapi ini sekarang Saya lagi pake HP aja Tadi saya bisa 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 Download aja Zoom Diam 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 Ke pasar Bisa Pak Guru lagi bicara Nanti Pak Guru Ke pasar Itu kau lagi Main coret-coret lagi Bukan saya Berhenti Saya Saya gak mau ngajar Pak Guru marah Ini kalau Main coret-coret lagi Saya ulangi Asal-asalnya Atau Sebab Sebabnya Turun Surah Al-Kafirun Apa Karena Itu tadi Sedilah Barusan Karena Sejalannya Dulu Orang Kafir Quresh Itu Ngasih saran Ke Rasulullah Bagaimana Kalau saya Nyembah Tuhanmu Satu hari Kamu Muhammad Nyembah Tuhan Satu hari Besoknya Gantian Begitu Mereka Ngajukan Saran Sehari Agama Islam Besoknya Lagi Gantian Lagi Tuhannya Mereka Ngasih Saran Begitu Tapi Dengan Turunnya Surah Al-Kafirun Dipertegas Bahwa Untuk Mulah Agamamu Untukulah Agama Agamaku Tidak Boleh Berganti-ganti Tuhan Tidak Boleh Menyembah Ini Besok Besok Lagi Beda Satu Agama Tetap Satu Agama Keyakinan Keyakinan Oke Saya ulangi Lagi ya Bawa jawaban Tadi Bahwa Ka'bah Bukan Perantara Untuk Meminta Kepada Allah Ya Itu hanya Turquiblah Dia punya Histori Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Dan Ismail Kita Makanya Tidak Meletakkan Apapun Di Masjid Ya Tidak Meletakkan Apapun Karena Tidak Tidak Ketahuan Ketahuan Pembelajarnya Main-main Cerita Sendiri Maupun Yang Tidak Hadir Jadi Ketahuan Ya Saya mau Share dulu File-nya